Cara membuat shadow dan border di Filmora Shadow adalah bidang gelap atau bayangan pada sebuah gambar atau teks yang berbentuk objek yang membayang. Dan border adalah sebuah garis tepi pada objek atau teks sebagai pembatas. Untuk menambahkan shadow atau border sebaiknya menggunakan format gambar PNG agar hasilnya lebih nyata dan maksimal. Bagaimana cara menambahkannya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara membuat shadow dan border di Filmora. Namun, sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan demikian, saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan, semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Mari kita lanjutkan videonya. Saya sudah menyiapkan dua buah gambar. Satu JPG, yang satu PNG. Seret background ke timeline. Kemudian seret format PNG ke lapisan kedua. Double klik pada gambar di lapisan kedua. Kemudian klik Compositing. Lalu, centang pada Drop Shadow. Di sini saya praktekkan sekaligus ya, antara border dan shadow. Yang pertama, saya membuat border dulu. Ubah shadow color. Saya contohkan ke warna putih. Kemudian, tarik ke kiri di stand-nya. Sampai 0. Lalu, blur-nya. Lalu, opacity-nya di pull. Ini blur-nya bisa dikurangi ya. Mungkin 5 cukup. Nah, di sini ada garis tepi. Nah, garis tepi ini adalah yang namanya border. Jika ingin membuat shadow, tinggal diatur di stand-nya saja. Biasanya warna shadow itu gelap. Ubah warnanya menjadi warna yang lebih gelap. Ini bisa diatur. Ini namanya shadow atau bayangan. Bagaimana jika ingin border dan shadow ada pada text? Klik title. Kemudian cari text yang ingin kita buat. Seret. Kelapisan kedua. Double klik pada text. Klik advance. Misalkan text-nya saya ubah menjadi warna merah ya. Lalu scroll. Centang pada text border. Ini sudah ada bordernya. Tinggal diubah warnanya. Misalkan warna putih ya. Lalu, size-nya disesuaikan. Lalu, centang juga pada text shadow. Distance-nya atau posisinya bisa diatur seberapa jauh. Lalu ini blur-nya. Bisa disesuaikan. Jadi, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat membantu kalian ketika dalam proses pengeditan. Apa yang saya sampaikan hanyalah dasarnya saja. Untuk itu, saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.